ada orang yang kebanyakan bahwa inggris inggris nama tentang arti nama buat apa itu ada cik dipikir ya, kayak adek mame ini coba, itu dipikir ya.. saya ada ibing kawai ada si neng dirumah Ada si Abah sama si Ambu Si Abah sama si Ambu memang bager ke saya Bager ya misalnya Tapi saya tidak pernah berada Saya sama ayah-ayah gitu Tapi tidak jauh Ke cerita kabayan Ayah jadi kita ayah gitu lah Jadi rumah tangga saya Alhamdulillah bang Saya cinta banget sama Nyi Iteng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ali Ando Jadi buat semua sahabat Ibing Kawai yang ada di Australia Bojong Soang Terus di Mancak Jangan lupa Di subscribe channelnya Lugas TV Lugas TV Di subscribe, di like, di komen, di bagikan Ke sana kemarau Eh kemarau non Ke sana kemari Ya itu maksudnya Jangan lupa pokoknya Di like, di komen, di subscribe Mantap bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda berada Horas Sampurasun Wah luar biasa sahabat Lugas TV Dari sekian podcast yang kami lakukan Sore hari ini sahabat Lugas TV Agak berbeda Narasumber saya Ya beliau dari Bandung Dari Banten Dan saya dari Medan Jadi ini Kop BBM Ya Bandung Banten Dan Medan Ya Saya akan perkenalkan Ke sahabat Lugas TV Tapi sebelum saya memperkenalkan Kita putar dulu Sapa sosok Al-Mahrum Kang Ibing Ya Baru nanti sekarang Narasumber kita Kang Ibing KW Yang lagi viral saat ini Luar biasa Oke Saksikan Ini kita dengarkan Cuplikan dari Sosok Kang Ibing Geografi Kang Ibing Seorang pelawak Legenda asal Sunda Kang Ibing adalah Salah satu tokoh Seorang pelawak Indonesia Yang sudah terkenal Di berbagai benua Asia Dan tidak hanya itu Kang Ibing pun Sebagai penyiar radio Wah Bagaimana ya Kisah kehidupan Kang Ibing Yuk kita cari tahu Kang Ibing Nahir di Sumedang Bertanggal 20 Juni Tahun 1946 Nama Sri Kang Ibing Adalah Raden Aang Kusmayatna Kusiyana Sambakurnya Kusumadinata Yang berasal dari Pasangan Raden Suyatna bin Aang Dan istrinya Bernama Raden Kusdiyaratna Komala Semasa kecilnya Ibing tinggal Bersama kaki Dan neneknya Di kawasan Ajalan Asia Afrika Bandung Masa kecilnya Ibing Gemar sekali Menggiring domba Setelah pulang sekolah Tapi Pada saat itu Ibing masih terbilang nakal Sampai-sampai Domba punya tangga Dicat Ibing yang merotak kerdas Masuk di Universitas Pajajaran Di bulisan Sastra Rusia Setelah lulus Dari SMA Negeri 04 Bandung Kang Ibing pun Semakin dikenal Sebagai seniman Nusantara Dan Kang Ibing membuat Kelompok lawak Yang bernama Dekabayan S Yang beranggota Om Kusman Surya Navatta Mawa Sofyan Ujang Dan Kang Ibing Atau yang bisa disebut Kang Maman Tema yang kami bawa Untuk Kali ini adalah Mengintip Ketenaran Kang Ibing KW Atau Ujang Ya Oke Apa kabar Kang Ibing KW Alhamdulillah Pak Saat ini Kabar saya dengan baik saja Pak Alhamdulillah Saya juga bingung Tapi Alhamdulillah Pak Sehat Oke Sebelah Kang Ibing KW Ada Yang tidak asing Khusus di Banten Mameyai Uyat Orang Banten Seganteng orang Banten Apa kabarmu? Alhamdulillah Kabarnya baik Pak Ini belum mandi Pakai sarung-sarung Atau memang Ciri khasnya Ciri-ciri Bang Ciri-ciri Mame Kang Ibing Atau Kang Ujang Kita Bicara santai Ya Dengan tema Kita yang kita bawa Mengupas Atau mengintip Sosok Kang Ujang Yang Belakangan ini Kurang lebih Beberapa tahun ini Mencoba Membuat gaya Daripada Almarhum Kang Ibing Yang luar biasa Beliau adalah Seniman Ulung Sampai ke Nusantara Bahkan ke Asia Oke Dari sejak kapan Masyarakat Memanggil sebutan Kang Ibing KW Kurang lebih Sekitar Dua tahun kebelakang Oh ini Saya manggilnya Abang Abang aja lah Karena kita dari Medan Kurang lebih Saya menjadi Ibing KW ini Udah dua tahun Bang Tapi Tidak Menutup Yang lain-lain juga Bahwa Saya jadi Ibing KWT Bukan karena Sekarang aja Bahkan kehidupan Atau Sehari-hari saya Ya seperti ini Jadi Saya Di pelabuhan Di kerjaan Di sini Banyak yang Nyangka Kalau saya ini Anaknya Pak Ibing Bahkan Wah Saya masih kebayang Dari segi Kehirupan Terus Dari segi Ngomong Ngabodor Ah mana emang Kang Ibing Wah saya bilang aja Hari Kang Ibing Wah kan legend Namanya Tidak ada Sosok penggantinya Walaupun Walaupun Udah ada Kang Haji Oni Dari SOS Nah sekarang ada saya Tapi menurut saya pribadi Pak Ibing itu Tidak akan ada Gantinya Begitu Pak Bapak Oh luar biasa Artinya sudah berapa tahun tadi Ya kurang lebih Dua tahun Dua tahun ini Wow luar biasa Dua tahun mencoba Gaya Walaupun Dikatakan Tidak akan bisa Menggantikan Sosok Kang Ibing Yang aslinya gitu ya Power dan karakternya Namun Boleh dikatakan 70-80% Menyerupai Gaya bahasanya Dan kedip-kedip Matanya Kan itu kan Apakah Kang Ibing KW ini bisa juga Menseluing Atau kerbaunya Masih ada Nanti kita tanya Sahabat Lugas TV Oke Kang Ibing KW Iya Sebenarnya Nama aslinya Dimana Dan bisa diceritakan Kehidupan Sehari-hari Seperti apa Kalau nama asli saya Nama Indonesia Bahasanya Pidijat Nika Pirmansyah Kalau nama Sundanya Ujang Coba diulangi Uasa Indonesia Iya Kalau bahasa Indonesia Pidijat Nika Pirmansyah Oh Pirmansyah Iya ada Pirmansyahnya Tapi Kalau untuk bahasa Sundanya Saya dipanggil Ujang Sama Bapak saya Teg Begitu Nah untuk kehidupan Sehari-hari Nah sekarang Saya ini lagi Apa ya Berkelana Atau bukan berkelana Apa namanya Teg Kalau kesini Hijrah lah ya Cekasar nama Hijrah Guys Guys Saya itu hijrah Ke Merak Kesini Alhamdulillah Dan saya punya pekerjaan Sekarang di Pelabuhan Merak Di Pelabuhan Merak Di salah satu perusahaan Di Merak Nah Tidak Apa ya Sehari-hari ya Sekarang Kayak gini aja Pak Karena sekarang Sudah menjadi Tuntutan Tuntutan saya Karena udah mau mencoba 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 Apa namanya Sosok Pak Ibing KW Itu Pak Ibing Nah saya KW-nya Jadi Ya harus Bisa lah Seperti ini Walaupun tidak Sepenuhnya Untuk sama Persis Oke Kang Ujang Iya Atau Bang Firman Bangsa Oh ya Hebat 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 Oh Ini sahabat Lugas TV Pengen tahu nih Artinya Memang Kang Ujang Fans juga Terhadap Almarhum Kang Ibing Oh Kalau dibilang Van Saya mau Penvisan Jadi Awalnya Begini Pak Ada cerita sedikit Banyak juga Gak apa-apa Tidak apa-apa Bang ya Ya hidup lah Pokoknya Mas Sahabat Lugas TV Jadi waktu itu Teg Di kampung saya Di Sumedang Kan Pak Ibing Setelah Sukamlawak Sudah suka dakwah Suka dakwah Pak Ibing Nah waktu itu Teg Pak Ibing Ada dakwah Di kampung saya Kebetulan Kampung saya itu Tidak jauh Dengan kampung Pak Ibing Nah waktu itu Saya masih kecil Almarhum Ibu saya Sama Bapak Ayo Yang pakai bahasa Sunda Kurang Kapan ngajian Ayat dakwah Kang Ibing Saya masih bertanya-tanya Kang Haji Saya bertanya-tanya Bang Pak Ibing Tengah Pak Ibing Tengah Nges Bapak Almarhum Saya Jangan terlalu banyak Ngomong Ayo sekarang ikut saja Nah saya Ikut Dan Entah Kenapa Mungkinnya Karismatiknya Pak Ibing Bukan dari Kalangan dewasa Aki-aki Ini-ini-ini Adek-adek Tidak Bahkan saya waktu itu Masih adek-adek Semua golongan Semua golongan Itu simpatis ke beliau Wah luar biasa Termasuk saya waktu itu Masih kecil Saya langsung Begitu sekali ketemu Sama Pak Ibing Di panggung Saya di bawah Itu Saya langsung Langsung resep Kalau kata orang Sunda Langsung resep Ke Pak Ibing Begitu turun Dari panggung Habis dakwah Alhamdulillah Itu rejeki Buat saya Saya diusap Ditiup Dicium Sama Pak Ibing Almarhum Itu dulu Nah itu yang Makanya sampai saat ini Juga saya Ya intinya tadi Saya bukan Mau menyamain Ampun Pak Ibing Jadi Pak Ibing Tidak Saya hanya ingin Melestarikan budaya Adat Susundaan Bobodoran Pak Ibing Yang dulu Sebegitu meledaknya Sampai ke luar nagre Minimal Mengingatkan sosok Almarhum Luar biasa Dua tahun kurang lebih Menjadi viral Kang Ibing KW Kang Ibing KW Ya mungkin Sudah ada beberapa Youtuber yang manggil Bahkan Televisi Alhamdulillah Pertanyaan Saya berikutnya Sejauh ini Bagaimana Respon Daripada Pihak keluarga Almarhum Kang Ibing Jadi begini Sebelum saya terjun Di dunia Apa itu Boleh disebutin TikTok itunya Ya TikTok Ya disitu Sebegitu waktu itu Saya bikin Lip sync Pak Ibing Tiba-tiba meledak Rame Wah ini mah Anaknya Kang Ibing Nah dari situ Saya Ijin dulu Sama keluarganya Ijin dulu Walaupun Saya belum pernah Langsung minta Ijin Bertatap buka Seperti ini Belum pernah Karena Ya karena Kejauh Mungkin gitu ya Insya Allah Kalau untuk ke depannya Pasti Cuman Waktu itu Saya sempat Teleponan Sama Kang Mega Mungkin Insya Allah Kang Mega Kang Mega Kang Diana Eh Teh Diana Adik-Dik Yang mau nama Saya nyungkan Ijin Bahkan Respon dari Keluarga Mendukung Wow Mendukung Selagi itu Istilahnya Masih menjalur Yang baik-baik Dan tidak Merugikan Nama Pak Ibing Ya saya juga Sebenarnya Memang berat Bang Oke Artinya Sedikit Mengingatkan Kepada anak-anak Beliau Ketika melihat Gaya Kang Ujang Ngomong Mengingatkan Almarhum Cara ngomong Atau gaya Dan Secara gitu Ya Luar biasa Sekarang ke Mame Mame Seorang Seniman Banten Ya Pertanyaan saya Begini Dengan adanya Generasi muda Seperti Kang Ujang Mencoba Membuat gaya Seseorang yang sudah Almarhum Yang tenar Pada zaman itu Artinya Pandangan Mame Seperti apa Sosok muda Yang saat ini Bisa Mengikuti Gaya Daripada Seseorang yang sudah Almarhum Yang begitu Itu jasanya Luar biasa Terima kasih Bang Mbak Diyak Menurut pandangan saya Saya pertama kali Mau ngomong Sudah pandang dulu Jadi saya pandang dulu Itu siapa Ibing KW Setelah saya pandang Alhamdulillah Terjadilah suatu Kesimpulan Bahwa begini Seorang Kang Ujang Itu lebih Apa ya Jadi Daripada Yang lain-lain Gitu Maksudnya Cerewong Kenenemah Kelakuan Yang berbuat Yang berbuat Yang jelas Yang jelas Semua dekat Yang jelas Yang jelas Jadi Lebih baik begini Karena Satu Yaitu tadi Kita bisa Mengingat Atau memperkenalkan Keanak sucu Bahwa Tahun 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 Bahela Itu ada Sosok Seseorang Yang sangat Luar biasa Namanya Kang Ibi Berhubung Anak sucu Makan Gak udah ketemu Orangnya Pengen tau Yang kayak gimana Nah Lihat aja Kang Ujang Kan begitu Artinya ini positif Sangat positif Dan saya Menghibur kepada teman-teman Semua yang Punya ciri khas Atau karakter Dengan Idolanya Silahkan Seperti Mamuk Gitu ya Jadi kalau ada Masyarakat Banten Yang mencoba Gaya-gaya Mamuk Sasas aja Bagus itu Malah saya akan Kasih Door Prize Pokoknya Jangan khawatir Teman-teman Yang ada di Banten Yang Berpakaian kayak Mamuk Mami Yai Kenen Insya Allah Ngopi gratis Jadi Doprasnya Kopi Jawara Karena memang Sesuai dengan Ininya Mamuk Mami Yai itu kan Jawara Ngopi Oke Mame Sejak kapan Kenal Kang Ujang Ini Atau Mengetahui Dari mana Oh Kalau ditanya Begitu Mungkin Kang Ujang Dulu yang Ditanya Karena Beliau dulu Yang Saya juga Kaget Katanya Kata beliau Gimana Beliau Sebenarnya Saya sama Adik Mame Ini Jadi Begini Dulu itu Saya Udah Pengen Ketemu Sama beliau Ini pengen Ketemu Cuman Jalannya Itu Harus Lewat Siapa Nah Waktu Itu Ada Di Ulang Tahun Atau Harla Apa Bagurun Satria Muda Saya Ada Disitu Beliau Ada Juga Disitu Cuman Saya Belum Apa Namanya Ya Belum Bisa Langsung Halo Silaturahmi Enggak Singkat Temui Singkat Nah Kemarin Itu Alhamdulillah Di TikTok Itu Di TikTok Setelah Comment Commentan DM Lanjut Alhamdulillah Saya bisa Bersilaturahmi Dengan Bapak Oh Luar Biasa Jadi Mame Artinya Kang Ujang Yang mencari Seperti apa sih Mame Yai Orang Ganteng Ketika Dikatakan Oh Ganteng Sebanten Kang Ujang Yakin Gak Memang Ganteng Atau Gimana Asli Gapak Siapa Dek Diri Ungkun Pak Kalau Asli Benar Ganteng 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 Ulasalah Ada Teranggapan Silahkan Nomor Rekening Mas Yang Lama Jadi Begitu Pemirsa Begitu Kang Ibing Ngomong Pengen Ketemu Saya Sebaliknya Ngomong Lagi Kata Saya Sebetulnya Saya Lebih Dulu Ingin Ketemu Dengan Kang Ibing Karena Tahun 2010 Saya Pernah Ngomong Atau Apalah Itu Bahwa Di Timur Tengah Ada Abu Nawas Di Sunda Ada Kabayan Di Banten Ada Mameyayuyat Ganteng Wah Luar biasa Akhirnya Bertemulah Dengan Kang Kabayan Tinggal Nunggu Abu Nawas Tapi Kabayan KWKW Ya KWKW Luar biasa Tinggal Nunggu Abu Nawas Yang KW Oke Oke Kita Lanjut Sahabat Lugas TV Kang Ujang Kalau Kita Mengenal Mengetahui Dari Youtube Dari Sejarah Bahwa Kang Ibing Ini Dia Ahli Suling Pengembala Kang Ibing KW Apakah Bisa Seluling Juga Atau Seperti Apa Nah Kalau Untuk Dari Kesenian Seperti Yang Itu Dari Seluling Siapa Jujur Ya Namanya Jujur Di Lugas TV Untuk Main Seruling Saya Tidak Semahir Tidak Semahir Artinya Bisa Kalau Untuk Itu Bisa Oh Luar Biasa Ini Ini Kang Ibing Ini Juga Kan Kalau Kalau Suh Kang Ibing Itu Kan Asli Ya Itu Nihupnya Suling Kalau Ini Nihupnya Lilin Karena Kawet Oke Kang Ibing Kawet Lalu Kedepannya Ini Setelah Viral Dua Tahun Belakangan Ini Adakah Program Program Yang Akan Dilakukan Tentunya Untuk Menghibur Masyarakat Indonesia Tentunya Pasti Ada Karena Tidak Cukup Sampai Disini Aja Karena Saya Sering Ngomong Juga Sama Mama Lewat Telepon Kalau Memang Kata Mama Jiwanya Kang Ibing Itu Bukan Bekerja Jiwanya Itu Di Seni Hiburan Walaupun Saya Juga Sendiri Ngerasa Apa Saya Punya Apa Hanya Cuma Meniru Gaya Kang Ibing Tapi Insya Allah Untuk Kedepannya Ini Program Saya Saya Sekarang Mulai Merambat Youtube Kalau Di TikTok Emang Sudah Dari Awal Dari TikTok Dan Untuk Kedepannya Saya Tetap Satu Ingin Melestarikan Bobodoran Pak Ibing Yang Zaman Dulu Pernah Ramai Dan Sedikitnya Saya Ini Bisa Membawa Pens-pens Almarhum Pak Ibing Ini Bernostalgia Itu Saya Tujuan Saya Oke Luar Biasa Mulia Sejauh Ini Sudah Ada Proyek Yang Akan Membuatan Film Yang Mungkin Seperti Cerita Kabayan Nah Kemarin Oke Luar Biasa Boleh Disampaikan Ya Kemarin Alhamdulillah Ada Berita Kabar Seperti Itu Saya Ditawarin Untuk Menjadi Sosok Kabayan Dengan Karakter Pak Ibing Seperti Gini Insya Allah Nanti Akan Sayang Di Salah Satu Stasiun TV Boleh Nggak Disebutin TPRI Wow Luar biasa TPRI Insyaallah Itu juga Mudah Mudahan Cepet Saya Dipanggil Lagi Untuk Main Sinetron Tapi Kalau Untuk Di Youtube Kalau Di TPRI Jabar Juga Kan Ada Acara Banyolan Orang Sunda Asli OPJ Sunda Terus Ada SOS Show Alhamdulillah Saya juga Main Disitu Setiap Ini episode Alhamdulillah Ada Disitu Di SOS Sama Di Banyolan Orang Sunda Asli Saya Ada Disitu Untuk Tawaran Ya Kayak Di Youtube Youtube Alhamdulillah Banyak Oh Luar biasa Masyarakat Indonesia Ususnya Kalau Mengenal Sosok Lawakan Saat Ini Yaitu Kang Sule Saya Mau Tanya Ke Kang Ujang Sejauh Ini Sudah Pernah Ketemu Sama Kang Sule Atau Udah Pernah Bermain Atau Udah Pernah Diajak Untuk Podcast Seperti Apa Bisa Dijelaskan Kalau Untuk Sama Kang Haji Sule Alhamdulillah Saya Juga Pernah Main Di Youtube Kang Haji Sule Pernah Saya Tinggal Di Sana Setiap Shooting Awalnya Saya Ikut Membantu Membantu Ya Ngangkat Apa Ngangkat Ini Tapi Masih Gaya Kang Ibing Belum Kelihatan Itu Tetap Oh Itu Tetap Bahkan Sama Kang Haji Sule Itu Saya Ditanya Dulu Kamu Jadi Kang Ibing KW Ini Udah Ijin Belum Sama Keluarganya Oke Atau Udah Kang Haji Sebelum Saya Melanjutkan Ini Saya Sudah Minta Ijin Dulu Sama Keluarganya Udah Tapi Ditilik Tilik Mana Si Gana Si Oni Pisah Oni Oni Haji Oni Karena Dulu Itu Sebelum Adanya Bukan Sebelum Adanya Saya Pas Almarhum Pak Ibing Masih Ada Ada Kontes Lawak SOS SOS Di TPI Kang Haji Sulek Kang Haji Ogi Kang Haji Oni Nah Kebetulan Kang Haji Oni Ini Yang Mirip Dengan Pak Haji Ibing Oke Nah Dari Itu Saya Disebut Oni KW Aja Oke Jadi Pada Saat Itu Disebut Kang Ibing KW Ibing KW Oni KW Disitu Banyak Pak Disitu Tebang Lama Kelamanya Akhirnya Dari Situlah Mulanya Karena Saya Ada Di Youtube Kang Haji Sule Terus Main Sama Kang Haji Sule Mulai Orang Banyak Yang Tau Kalau Terkenal Menjauh Tengg Bang Tidak Tidak Terkenal Cuma Orang Banyak Yang Tau Alhamdulillah Hatur Nungun Pisan Kang Haji Sule Riki Tio Ada Ulang Tahun Dulu SOS Ulang Tahun SOS Yang Dirayakan Di Subang Di Tempatnya Kang Haji Oni Di Taman Anggur Kukulu Subang Di Sana Ulang Tahun Kebetulan Saya Diajak Juga Sama Beliau Kesana Karena Dulu Itu Sebenarnya Saya Masuk Di Manajemen K9 K9 Itu Kakaknya Kang Haji Sule Jadi Setiap Pergerakan Saya Dulu Jadi Kerjain Barang-barang Sama K9 Itu Oh Luar 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 Biasa Sahabat Dukas TV Kang Ujang Atau Kang Ibing KW Saya Tetap Jangan Lupa Nama KW Kalau Melihat Saat Ini Generasi Muda Ini Condong Saat Ini Ikut Kebarat Kebaratan Ke Korea Ini Sebagai Generasi Muda Yang Mencoba Mengangkat Sosoknya Kang Ibing Almarhum Apa Pesan Kepada Generasi Muda Kang Ujang Ya Untuk Generasi Muda Jadi Saya Ada Sedikit Lagu Kayak Gini Gateway Aha Aha I Love Uh Uh Bar Ajragan Ajragan Siga Anuka Surupan Jadi 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 Kuduru Masya Kadiri Orang Sorangan Ulah Mentang-mentang Orang Hidup Di Jaman Modern Terus Mempohokan Karena Kebudayaan Orang Jaman Mahla Eta Nya Orang Barat Baratan Inggris Inggris Yang Arti Nama Buat Apa Adik Cik Dipikir Adik Ya Kayak Adik Mama Ini Ini Coba Dipikir Mama Paham Nggak Ngerti Nggak Maksudnya Sangat Ah Eta Terus Beliau belum Ngomong Sudah Ngerti Duluan Itu Hebatnya Mama Jadi Wong Ganteng Sebantin Hebatnya Eta Hebat Luar biasa Luar biasa Pesannya Kepada Generasi Mudah Artinya Tetaplah Kita Sebagai Orang Nusantara Betul Orang Indonesia Tentunya Mengikuti Zaman Sasa Saja Tidak Jadi Masalah Tapi Kalau Menjadi Cinta Bangan Kepada Kebaratan Bagi Kang Ujang Kurang Elok Kurang Elok Tidak Kalau Saya Maaf Namun Saya Gitu Budaya Orang Angkat Budaya Orang Lain Budaya Orang Indonesia Tidak Ada Barat Barat Tapi Bukannya Tidak Bener Tidak Boleh Untuk Barat Baratan Itu Masyasa Saja Kata Abang Tadinya Tidak Apa Yang Penting Ulah Nepikan Kapoho Karena Budaya Orang Sorangan Hebat Ibing Ngeri Oke Luar Biasa Kabayan Mencari Pacarnya Selalu Dijauhkan Cerita itu Identiknya Seperti itu Saya mau Tanya Ke Kang Ibing Sudah Berumah Tangga Alhamdulillah Apakah Percintaannya Mirip-mirip Tipis Tipis-tipis Dengan Kang Ibing Almarhum Ya Sebegitunya Pak Karena Ini Bener Baru Di Lugas TV Cerita Bener Sampai Ke Rumah Tangga Asli Jadi Pertama Kalau Di Film Kabayan Itu Ada Ambu Abah Iteng Nah Sekarang Di kehidupan Saya Seperti itu Saya Ada Ibing Kawaya Ada Si Neng Di rumah Ada Si Abah Sama Ambu Si Abah Sama Ambu Memang Bagus Saya Bagus Tapi Saya Tidak Saya 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 Tapi Tidak Jauh Cerita Kabayan Saya 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 Sedikit Saya Gitu Lah Rumah Tangga Saya Alhamdulillah Bang Tapinya Saya Cinta Bang Sama Nih Itu Luar biasa Sahabat Lugas TV Kan Ibing Kawaya Saat Ini Kurang Lebih Dua Tahun Kita Mengenal Di TikTok Dan Di Youtube Tadinya Ini Suatu Motivasi Buat Generasi Mudah Sosok Beliau Ini Mampu Walaupun Tidak Sempurna Seperti Kang Ibing Almarhum Tentunya Ini Suatu Cambukan Untuk Semangat Kepada Generasi Muda Sekarang Mame Sebagai Seniman Di Banten Yang Dijulukin Orang Ganteng Sebanten Tentunya Dengan Adanya Sosok Muda Seperti Kang Ibing Kawai Ini Analisa Mame Apakah Generasi Muda Yang ada Di Banten Ini Sudah Mengarah Ke Barat-baratan Ke Korean Analisa Mame Kalau Analisa Bukan Analisa Yang Setiap Hari Saya Tonton Di Media Atau Di Internet Itu Sudah Begitu Bang Jadi Kebanyakan Itu Melakukan Budaya Budaya Luar Budaya Sendirinya Paling Saya Sendiri Bang Ibing Sendiri Jadi Sendiri Sendiri Gitu Tapi Tetap Bertahan Nanti Terus Terus Saja Karena Kebetulan Pemirsa Saya Nggak punya Selana Kalau punya Selana Mungkin Pake Selana Bisa Pesan Kepada Generasi Muda Husus Banten Pesannya Semoga Setelah Melihat Acara Ini Teman Teman Yang Tadinya Lebih Mencintai Produk Lain Atau Budaya Asing Kembalilah Kita Kalau Untuk Mencintai Cuk Ibu Dan Ayah Saja Jadi Jangan Mencintai Yang Lain Oke Kembali Oke Sahabat Lugas TV Luar Biasa Sore Hari Ini Kedatangan Kang Ibing KW Bersama Mame Yai Yaitu Toko Seniman Wong Ganteng Sebanten Tentunya Ini Bincang Bincang Kami Ini Sebagai Motivasi Kepada Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda Berada Ya Apapun Yang Bisa Kita Cerna Apapun Yang Bisa Kita Sampaikan Ya Ini Adalah Suatu Salurat Informasi Kepada Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda Berada Kang Ibing Untuk Yang Terakhir Silahkan Menyampaikan Closing Statement Jadi Kalau Buat Semuanya Sahabat Lugas TV Ulah Ngeluh Keripuk Ulah Ngerajak Ripuk Ujian Bagjak Titipan Silahkan Kalau Untuk Bahasa Indonesian Nama Bapak Ini Jadi Itu Sebelum Nanti Oke Sahabat Ada tambahan Oke terima kasih kepada Kang Ibing KW Semoga sukses karirnya semakin tambah kreatif Kreatif kreatifitas terus untuk membawa generasi muda Untuk mencintai daerah dan negara kita ini Oke terima kasih juga yang sudah hadir bersama kita Di studio bincang-bincang kita Demikianlah sahabat Lugas TV yang bisa kami sampaikan Informasi tentang budaya Di sini adalah bentuk bineka Tunggal Ika Saya sendiri dari Medan Dari Sunda, Bandung dan dari Banten Boleh dikatakan BBM Bandung, Banten dan Medan Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat kepada sahabat Lugas TV Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!